Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya berharap mudah-mudahan Teman-teman masih dalam kondisi sehat Walafiat baik Di kesempatan kali ini saya akan coba react Sebuah video yang menarik Yang bikin penasaran kita, yang bikin bertanya-tanya kita Satu ulasan video Dengan judul Indonesia siaga satu Dan siap ancang-ancang Oke, kira-kira Pembahasan apa dalam video tersebut Tersebut yang bikin penasaran kita Sebelum teman-teman bisa berkomentar Silahkan teman-teman Like dan subscribe dulu Dan kita tonton bareng-bareng videonya Oke, langsung saja Udah sangat jelas sekali Bahwa Fidilisasi itu Akan memberikan nilai tambah yang Luar biasa besar Luar biasa besar Baik dari sisi ekonomi Penerimaan tenaga kerja Alis teknologi dan lain-lain Oke, ternyata ini pembahasan Tentang Indonesia Ataupun langkah Indonesia Tentang hilirisasi Kita akan coba lihat selanjutnya Jokowi Jokowi ungkap RI Untung berlipat-lipat Berkat stop ekspor Nikel Sudah sangat jelas sekali Bahwa Hilirisasi itu Akan memberikan nilai tambah Yang luar biasa besar Baik dari sisi ekonomi Penerimaan tenaga kerja Alis teknologi dan lain-lain Maka seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi Bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke depan Itu tertumpu pada Bagaimana kegiatan hilirisasi Terhadap mineral Yang kita miliki Itu bisa dikembangkan Itu 100% benar Kita selama ini Diberikan kekayaan Sumber daya alam Yang luar biasa Kita punya nikel Cobalt Terus kemudian ada Timah Tembaga Dan juga bauksit Tetapi Karena kita tidak Mempunyai teknologi Yang memadai Modal yang juga Tidak cukup memadai Sehingga apa Kekayaan yang kita miliki ini Kita ekspor dalam bentuk Roh material Dalam bentuk biji Oke Teman-teman ya Pembahasan ini ternyata Pembahasan tentang Hilirisasi Produk berdang mentah Indonesia Dimana hal ini Tentunya harus ditunjang Dengan Teknologi Dan sumber daya manusia Yang Mumpuni Tentunya Dan tentunya Hal ini Harus ada usaha-usaha Dari pemerintah Dan kita akan Coba lihat dulu ya Video selanjutnya Dan kita lanjut Jangan lupa Subscribe Agar tidak ketinggalan Info terkini Pemerintah Yang semula Yang semula Yang semula bernilai Hanya 17 triliun Kini dalam setahun Bisa mencapai 360 triliun Ini baru nikel Bauksit kemarin Diumumkan bulan Desember Stop juga Mulai Juni 2023 Dan akan kita Industri Dibilisasikan di dalam negeri Perkiraan kita Dari 20 triliun Kurang lebih Jadi 60 Sampai 70 triliun Begitulah Tukasnya Nikel Stop Tidak ada lagi Yang namanya Export Bahan mentah Nikel Romatria Tidak ada lagi Diekspor Nikel Stop Apa yang terjadi 7 tahun yang lalu Kita Ekspor Nikel Bahan mentah Kira-kira 1 Sampai 1,5 miliar US dollar Ini kira-kira 15 Sampai 20 triliun Rupiah Karena kita Stop Dan muncul Yang namanya Industrial Downstreaming Dilirisasi Industrialisasi 2021 Kemarin Ekspor kita Karena sudah Dapatkan Setengah jadi Dan jadi Menjadi 20,8 Miliar US dollar Artinya Oke Teman-teman Satu Keuntungan Yang berlibat Ganda Tentunya Hal ini Tidak Semenah-menah Untuk Golongan Tentu ya Tentunya hal ini Nantinya akan Dimanfaatkan Oleh pemerintah Dan untuk Menambah kemajuan Daripada Indonesia Dan tentunya Berimbas pada Kesejahteraan Masyarakat Ini yang jelas Diharapkan Bukti Dari Sistem Ekonomi Yang sedang Dijalankan oleh Jokowi Tentunya Dari 15 triliun Melompat Kepada Kurang lebih 300 triliun Baru Satu Barang Yang namanya Nickel Begitu Kita bilang Stop Nickel Stop Export Dan mentah Nickel Ya kita Digugar Menurutnya Angka ini Akan meningkatkan Ratusan kali lipat Apabila Ekosistem Kendaraan Listrik Dapat terbentuk Sepenuhnya Di Indonesia Baik Nickel Maupun Bausir Sendiri Merupakan Beberapa Di antara Segelintir Bahan utama Pembuat Baterai Kendaraan Listrik Saya berikan Bayangan Tadi Export Nickel Dari 17 triliun Ke 360 Triliun Itu Angka Lompatan Besar Sekali Namun Apabila Sudah jadi Ekosistem Baterai Dan Ekosistem Mobil Listrik Itu Akan Berikan Rotusan Kali Nilai Tambahan Problemnya Adalah Kita Digugat Uni Eropa Tidak Hanya Itu Menurutnya PR Besar Lainnya Yang Harus Diselesaikan RI Yalah Bagaimana Cara Membuat Sistem Untuk Mengintegrasikan Bahan Bahan Mineral Tersebut Untuk Bisa Dijadikan Bahan Jadi Dan Setengah Jadi Hingga Membuka Lapangan Pekerjaan Pasalnya Bahan Bahan Ini Terletak Di Lokasi Berbeda Memang Ini Gak Mudah Integrasikan Itu Gak Mudah Karena Tambang Tembaga Di Papua Sumbawa Tambang Nikel Di Sulawesi Maluku Dan Tambang Timah Di Bubble Bau Ksis Ada Di Kalbar Di Bintan Jarko Semua Harus Terintegrasi Sehingga Diharapkan Ini Ada Ekosistem Bagi Kendaraan Listrik Yang Kedepan Berikan Masa Depan Cerah Karena Seluruh Negara Negara Butuh Mobil Listrik Karena Itulah Jokowi Menegaskan Indonesia Tidak Akan Mundur Dalam Melawan Bugatan Uni Eropa Di World Trade Organization Menyangkut Larangan Ekspor Nikel RI Menurut Semua Cita Masa Depan RI Mulai Dari Meningkatkan Nilai Tambah Komunitas Sehingga Membentuk Ekosistem EV Tidak Terwujud Bisa Hilarisasi Tidak Dapat Dibujudkan Bahkan RI Tidak Akan Kesimitan Untuk Bertunggu Menjadi Negara Maju Kalau Ekspor Nya Kini Bahan Sampai Kiamat Kita Cuma Jadi Negara Berkembang Begitulah Jokowi Oke Teman Teman Ternyata Pembahasan Tentang Hilirisasi Hilirisasi Produk Montah Nickel Terutama Yang Disutup Untuk Bisa Diekspor Ke Eropa Tentunya Hal Ini Akan Berimbas Pada Pembangunan Indonesia Tapi Seperti Seperti Halnya Usaha-usaha Yang lain Tentunya Hal ini Tidak Mudah Dilakukan Tentunya Ada Sumber Daya Manusia Yang Memadai Dan Teknologi Yang Memadai Oke Tentunya Ada Usaha Seperti Halnya Alih Teknologi Dan Sebagainya Oke Mudah-mudahan Apa yang Dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini Kedepannya bisa Diteruskan Walaupun nanti Jokowi juga Sudah Tidak Menjabat Sebagai Presiden Dan Tentunya Ujung-ujungnya Akan Membuat Rakyat ini Lebih Baik Tapi Dalam Kenyataannya Masih Banyak Orang-orang Yang Ataupun Oknum-oknum Yang Menghujat Jokowi Oke Menurut kalian Gimana Teman-teman Silahkan Tuliskan Komentar Dengan Baik Tentunya Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel ini Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh